Tangan berbisa jilid 8. Tetapi terhadap aku Kansajie, namaku ini kau tidak seharusnya masih menanggung perasaan curiga Nyehun yang sejak semula hingga sekarang belum pernah perhatikan Kansajie dari golongan mana, sebab hatinya risau, pertemuan malam itu dengan kekasihnya telah dipergoki olehnya, maka dalam keadaan cemas dan jengkel seperti itu, ia telah melupakan segalanya. Kini setelah mendengar Kansajie menyebut nama sendiri, barulah merasa kaget, serunya, ah! Kalau begitu kau murid pengemis dari golongan pengemis. Kansajie menganggukan kepala, sikapnya tampak sangat bangga. Kiran Fa Pangcu atau pemimpin golongan pengemis, ialah Kansajian Syekoan, kecuali penyakitnya yang rakus, dalam rimba persilatan terkenal sebagai pengemis gaib yang dihormati dan dijunjung tinggi orang banyak, siapapun tahu bahwa dia itu adalah seorang rakus yang tak pernah kenal puas, akan tetapi perbuatan dan tindakannya cukup teladan bagi orang-orang rimba persilatan. Dan muridnya itu juga memiliki sifat yang sama dengan gurunya, orang-orang asal mendengar disebutnya nama sepasang Kensa atau sepasang orang rakus dari golongan pengemis, tiada yang tidak mengacungkan ibu jarinya sebagai tanda pujian. Pujian itu sampai di mana tingginya, kalau bagi yang tua ialah Sang Guru sudah tentu bukan soal apa-apa, tapi si muridnya, sudah tentu dalam usia yang demikian muda sudah mendapat nama demikian baik. Perasaan girang itu tampak di wajahnya, sebab dia toh masih seorang anak muda yang usianya masih belasan tahun. Niehun memperhatikan wajahnya dan keadaan bentuknya, dalam hati tak berani tidak mempercayainya tetapi kalau ia melihat lagi kekasihnya di dalam danau yang dikenalnya belum sampai tiga hari, juga merasa berat untuk meninggalkan. Ia sungguh tak menyangka kekasih itu memiliki keberanian demikian, tetapi dia demikian. Cantiknya, demikian menarik kelakuannya, apakah yang tak baik di dirinya? Alisnya dikerutkan demikian rupa, dan mulutnya berkemak kemik sendiri, aku tidak peduli golongan kalong atau apa, aku hanya tahu ia padaku tak permintaan apa matukan saja yang tadi menutup, kini terbuka alebar, katanya tertawa dingin. Kenalkah kau dengan Yap Kiamin orang golongan Tian Xiapei? Niehun terkejut, ia berkata sambil menganggukan kepala, pernah kenal ia sepintas, kenapa? Ia seperti juga dengan kau, sudah terpikat oleh salah seorang dari dua belas siluman perempuan golongan kalong kalau sudah terpikat lalu bagaimana? Mati demikian Injie menyelak. Wajah Niehun berubah, ia alihkan pandangan matanya ke arah Injie dan bertanya dengan perasaan terkejut dan heran, sebabnya? Sebab dia sudah mengetahui rencana besar tetapi busuk dari golongan kalong menjawabin Injie sambil tertawa dingin. Bolehkah kiranya aku hendak mengetahui penjelasannya? Bertanya Niehun sambil mengerutkan alisnya. Injie menunjuk perempuan dalam danau itu, katanya dengan sikap memandang rendah, ini boleh tanyakan padanya sendiri, kita juga tak tahu. Niehun berpaling pada perempuan yang berada dalam danau, dengan perasaan kasihan dan curiga bertanya padanya, Aye Leng, benarkah kau sedang menipu aku? Perempuan itu bernah menuyuk ke tepi seberang, tetapi tak berani naik, kedua tangannya menetupi tubuhnya yang telanjang, sepasang kakinya dikempit menjadi satu, katanya sambil menangis dan gemetaran, Tidak, Niehun aku tak membohong atau menipu kau, kau lekas menulis surat perjanjianmu kepada mereka, aku mohon kepadamu. Niehun rupanya masih merasa berat dan kasihan kepada perempuan itu, ia telah mengambil keputusan tidak akan menanya lebih jauh, segera menggunakan darah dari jari tangannya menulis di atas kertas kata-kata seperti diucapkan oleh Kiansha Jie. Kiansha Syohyap, sekarang apa yang aku harus tulis selanjutnya? Kiansha Jie berdiam lama sambil tertawa dingin akhirnya ia menggelengkan kepala dan menjawab, Tidak, sudah tak periu ditulis lagi Niehun menjadi gugup, ia maju selangkah dan berkata dengan suara cemas, Seorang laki-laki harus patuh dengan ucapannya yang diucapkan, kita tadi sudah berbicara dengan Matang, apakah kau hendak mengingkari sendiri? Kiansha Jie meletakkan pakaian perempuan itu di tepi danau, kemudian berpaling ke arah Chin Hang dan In Jie lalu berkata sambil tertawa, Sekarang aku Kiansha Jie benar-benar telah kena kebesarannya ucapan yang berkata melamati di bawah bunga, menjadi setan juga setan romantis. Jangan, hitung-hitung kita terlalu sudi gawe Chin Hang sejak keluar dari rimba terus memejamkan matanya tak berani melihat, Kini ketika mendengar bahwa pendekar berbaju biru Niehun sudah kelelap benar-benar dalam lautan asmara, Lalu sambil memejamkan matanya menyoja memberi hormat kepadanya seraya berkata, Nieh tai hiap harapkah suka dengar ucapanku yang rendini, Kiansha Jie berteriak, memotong ucapannya. Sudahlah, orang toh lebih penting memeluk pinggang enonanya yang manis, siapa sudi dengan ojohanmu? Chia Hang terperanjat, ia mengulurkan tangannya untuk merabah-rabah sambil memejam matanya, kemudian berkata, Baik, kalau mau jalan, tetapi sukalah kau bimbing aku? In Chie Tertawa Geli, ia ulurkan tangannya untuk menarik tangan pemuda itu seolah-olah menarik tangan seorang buta berjalan menuju ke dalam rimba, Katanya sambil ketawa cekikikan sudahlah sekarang boleh membuka mata, Chin Hang membuka matanya, apa mau pandangan matanya begitu melihat dalam rimba tiba-tiba berseru kaget, Buru-buru balik menarik tangan In Chie dan L4 mundur 23T ombak. Apakah yang dilihatnya? Apakah melihat orang musuh yang sangat tangguh? Seorang tua berjubat merah, dengan wajahnya yang menyeramkan dan rambutnya yang putih yang terurai di kedua bawahnya yang bukan lain ialah Lemkek Sian Kun Im Liat Hong, Yang tadi malam dijatuhkan oleh susu taunya yang dinamakan Bek Kulici yang oleh Empek IEOE di kota Hang Chiu muncul dari dalam rimba dan berjalan lambat-lambat menghampiri Chin Hork bertiga, Sinar matanya yang buas memandangi mereka bertiga, kemudian mulutnya berkata sambil tertawa mengejek, Kamu tiga bocah yang masih bau pupur bawang ini, ternyata berani merusak usaha besar golongan kita Maka itu, aku siorang tua malam ini terpaksa mengirim kamu ke akhirat untuk menitis lagi Ken Sa-Jie yang belum pernah melihat dia, Karena melihat sikap Kian Hang dan Eng Chie berdua ketakutan mundur, mengertilah sudah bahwa orang tua itu pasti bukan orang sembarangan, Maka ia buru-buru mundur beberapa langkah sambil mempersiapkan diri, di samping itu ia bertanya kepada Chin Hong, Chin Hong, siapakah tua bangka ini? Dia adalah Lam Kek Sin Kun Im Liat Hang yang terkenal dengan julukannya sepasang iblis menjagoi daerah selatan dan utara, Dan sekarang menjadi anggota pelindung hukum dalam golongan kalong menjawab Chin Hong, Ayo iblis tua ini kita tidak boleh pandang ringan berteriak Ken Sa-Jie kaget, Kupikir juga begitu, dan kau pikir sekarang bagaimana? Berkata Chin Hong, Lam Kek Sin Kun Im Liat Hang terus berjalan ke arah mereka sambil menggulung lengan bajunya, Sementara mulutnya berkata sambil tertawa, Bagaimana? Kecuali kamu suka menyerah kepada golongan kita merjadi Kim Tong dan Giyok Li, Selain ini, hanya tinggal satu jalan, Dan jalan itu ialah kematian Kian Sa-Jie mengedip-ngedipkan matanya dan bertanya, Apakah Kian Sa-Jie juga akan diangkat menjadi salah satu dari Kim Tong itu? Pui kau bagaimana bisa diangkat menjadi Kim Tong untuk menjadi tukang buang air kotoran 12 Kiong Chu? Kita boleh juga menjawab Lam Kek Sin Kun Im Liat Hang sambil tertawa. Kian Sa-Jie yang belum pernah dihina demikian rupa dalam matanya, Tidak memikirkan lagi tinggi kepandaian lawannya yang masih jauh lebih tinggi daripada Fah sendiri sambil mengeluarkan suara siulan aneh, Badannya lantas lompat menyerbu Lam Kek Sin Kun. Chin Hang terperanjat, ia berseru dengan suara cemas, Kian Sa-Jie, jangan namun seruan itu sudah terlambat pada waktu Kian Sa-Jie bergerak menyerbu Lam Kek Sin Kun, dan tiba sejarak dua kaki di depan orang tua itu, di tengah udara tiba-tiba terdengar suatu siulan panjang, kemudian tampak berkelebat sesosok bayangan hitam yang besar melayang turun dari tengah udara. Sebelum Chin Hang dan lain duanya melihat tegas, sudah terdengar suara seruan tertahan kemudian disusul melesepnya sesosok bayangan orang, kiranya Kian Sa-Jie yang telah dahalu menyerbu kepada Lam Kek Sin Kun, pada saat itu seolah-olah terdorong oleh kekuatan tenaga balik sehingga badannya melesat balik setinggi 2-3 tombak, hampir saja kecebur ke dalam telaga. Dua yang lainnya, Lam Kek Sin Kun dengan orang yang muncul dengan tiba, mereka dengan gerakannya yang sangat cepat, setelah mengadu kekuatan tenaga masing-masing juga mundur beberapa kaki, kini satu sama lain berdiri berhadapan. Orang yang muncul secara tiba-tiba itu usianya kurang lebih 70 tahun, wajah persegi, telinganya lebar, perawakannya tegap mengenakan pakaian kain kasar berwarna hitam, dinggangnya diikat dengan ikat pinggang kain putih, dan danan itu mirip dengan seorang pedagang. Desa, dia bukan lain daripada ampek penjual susu tahu di kota Heng Chiu yang terkenal dengan sebutannya MPEK IEOE, juga yang dahulu pernah menjabat komandan pasukan tentara istana, Pek Hang Teng. Chin Hang setelah melihat tegas siapa adanya orang itu, bukan kepala ngirangnya, dan lalu memanggilnya, MPEK IEOE kau juga datang MPEK IEOE sepasang matanya memandang Lam Kek Sin Kun, mulutnya menjawab dengan ada suaranya yang terputus-putus, tetapi jangan kira aku si tua bangka ini sebagai tepekong penolong titik aku orang tua ini hanya bisa melindungi kalian, sampai di sini saja titik kalian lekas, pergi mengejar suhu MPEK IEOE terkejut berbareng merasa girang mendengar berita tentang suhunya, maka lalu bertanya, ah kiranya kau terus mengikuti di belakang kita? Eem lekas-lekas pergi menjawab MPEK IEOE sambil menganggukan kepala. Lam Kek Sin Kun maju selangkah menghampiri MPEK IEOE. Wajahnya yang menyeramkan tampak berkeringat, katanya sambil tertawa dingin, Pek Hang Teng, kau si tua bangka ini malam ini aku hendak belajar kena lagi dengan obat berbisamut Pek Kuli Chiang jangan khawatir aku si tua bangka titik dalam keadaan titik satu lawan satu belum pernah menggunakan Pek Kuli Chiang, berkata MPEK IEOE sambil tertawa menyeringai. Setelah itu, ia berpaling dan berkata pula kepada Chin Hong, lekas pergi, kalau terlambat, sudah tak keburu ketemu dengan suhu kamu lagi. Chin Hong berbalik hendak mengajak Kian Sajie turun gunung bersama-sama, tiba-tiba menampak pendekar berbaju biru. Iehun sedang menyerahkan pakaian pakaian perempuan kekasih Nefai yang berada di tepi telaga, perempuan itu setelah menerima pakaiannya, lalu terjun ke dalam telaga Cui Simo dengan terbirit-birit lari ke dalam rimba, tubuhnya yang telanjang bulat tampak putih halus bagaikan salju. Chin Hong yang belum pernah melihat wanita tidak memakai pakaian juga belum pernah memikirkan tubuh wanita itu ternyata demikian menarik, sehingga saat itu hatinya berdebaran keras, memandangnya dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Inje mendorong padanya sambil menegor, jalan, mengapa berdiri bingung? Chin Hong yang didorong tampak terkejut, segera teringat kepada pelajaran orang-orang tua dahulu yang merupakan pepatah yang berbunyi, yang tidak sopan jangan dilihat, wajahnya merah seketika, ia buru-buru menggapai dan memanggil Kian Sajie. Saudara Kensa, mari kita lekas pergi, Kian Sajie yang tadi didorong mundur oleh kekuatan tenaga dalam MPEK IEOE, dalam hati merasa tidak enak, tetapi ia juga tahu bahwa MPEK IEOE berbuat demikian karena khawatir ia terluka di tangan lem Kek Sin Kun, meskipun ia terpental sejauh demikian sungguh tak enak, tetapi karena orang tua itu bermaksud baik bagaimana juga tidak harus marah. Kini ketika mendengar Chin Hong panggil dirinya, diajak pergi terpaksa menganggukan kepala dan berjalan menuju dalam merimba. Chin Hong memberi hormat kepada MPEK IEOE, sambil menarik tangan Injie hendak berlalu tiba-tiba teringat. Sesuatu, lalu berpaling dan bertanya pula pada MPEK IEOE. Lociampua, urusan yang terjadi di dalam kelenteng rusak tadi, Lociampua sudah lihat atau tidak? Sudah, kalian lekaslah jalan menjawab MPEK IEOE. Sebab, sebab aku juga sama dengan kau yang tidak dapat membuktikan ketulenannya menjawab MPEK IEOE sambil tertawa kecil. Chin Hong merasa kecewa, ia geser kakinya hendak berjalan, dengan tiba-dua teringat pula sesuatu. Maka lalu bertanya lagi, masih ada lagi, apa sebab golongan kalong mengutus 12 orang kiongcunya berupa 12 siluman perempuan cantik itu pergi memikat anggota muda dari 12 partai? Hal ini, hal ini aku sedang mempelajarinya, jika kau anggap mengejar suhumu, itu tak penting, boleh tinggal dan mempelajari soal ini bersamaku berkata MPEK IEOE sambil menghela nafas. Muka Chin Hong kembali merah, tak berani banyak bicara lagi, buru-buru menarik tangan NJE masuk ke dalam rimba dan terus turun ke bawah gunung. Tiga orang itu dengan dua ekor kuda meneruskan perjalanan siang malam, mereka melalui Provinsi Holem, Imlem, dan terus masuk ke Provinsi Sansi sepanjang jalan tak melihat Ithusian Seng dan Tenian San Soat Popo, juga tak ketemu lagi orang-orang golongan kalong yang menunggu. Di waktu petang pada hari ke-6, tiga orang itu tiba di distrik Cieang, yang letaknya terpisah sejarah kira-kira 100 pal dari gunung Tai Pasan, oleh karena selama 6 hari itu belum pernah istirahat, maka ketiganya sudah latih sekali, mereka lalu mengambil keputusan untuk menginap satu malam, di waktu pagi hari baru meneruskan perjalanannya ke gunung Tai Pasan untuk menyelidiki rumah penjara rimba persilatan. Chin Hong dan In Cie menginap di penginapan Hang Ho Chan di dalam kota, sedangkan Sa Jie pergi mencari orang golongan pengemis yang berada di kota itu. Chin Hong dan In Cie menginap di penginapan, sebabis dahar malam, In Cie minta Chin Hong pergi ke kota untuk membeli alat menggambar guna melukis gambarnya, sebab mereka sudah mengejar sampai di Provinsi Sansi, masih belum berhasil menyandak suhu mereka, ia sudah tahu tidak akan ketemu suhunya selamanya. Hati Chin Ni Hang juga merasa sedih, atas permintaan In Cie ia lantas berkata sambil tertawa, baik mari kita sama-sama ke kota untuk beli alat lukis, tidak aku tidak ingin keluar pintu jawabin Cie sambil menggelengkan kepala. Jawaban itu agaknya diluar dugaan Chin Hong, maka lalu bertanya dengan perasaan heran, kenapa? Wajah Jie mendadak merah, katanya, tak apa-apa, aku hanya tidak ingin keluar Chin Hong berpikir, kemudian berkata sambil tersenyum, seharusnya kau tidak takut berjalan bersama-sama denganku, bukan? Ia Jie mendorong ia keluar kamar, berkata sambil menggigip bibir keluar, keluar, begini kau memaksa orang, apa tidak malu Chin Hong diam-diam berpikir bahwa kelakuan yang tidak seperti biasanya itu pasti ada sebabnya, tetapi ia tak dapat memikirkan di mana letak sebabmu sebabnya, maka terpaksa menggeleng-gelengkan kepala dan tertawa, kemudian pergi sendiri, di salah sebuah toko ia membeli alat-alat tulis yang diperlukan, selagi hendak membayar harganya, tiba-tiba tampak seorang laki-laki berewokan berpakaian ringkas warna hijau, dengan langkah lebar berjalan masuk ke toko tersebut, dan tiba di toko lantas berkata nyaring, cuan tahukah cuan di kota ini siapa pelukis yang paling baik? Pemilik toko itu mengerutkan kening, ia menghampiri dan bertanya, apakah cuan hendak mengundang pelukis untuk menggambar? Laki-laki berewokan itu duduk di kursi, dan berucap kasar, benar, tetapi harus bisa melukis bagus sekali, baru diterima ahli lukis apa? Tanya pemilik toko sambil senyum. Melukis gambar orang, bahkan orang yang dapat melukis orangnya dengan gambarannya dipikir dengan otak berdasarkan atas pikiran. Bertanya pemilik toko heran. Tidak, maksudku ialah ada orang yang berdiri di sampingnya untuk memerintahkan orang itu, jadi pelukis itu harus melukis sambil memperhatikan bentuk orang yang dilukiskan oleh petunjuknya dan lukisan itu harus mirip benar-benar baru sudah. Oh, kiranya disuruh menggambar tawanan yang melarikan diri. Laki-laki berewokan itu menggoyangkan tangannya dan berkata bukan, bukan untuk mencari tawanan yang kabur kalau begitu apakah suruh melukis orang yang sudah mati. Dengan terus terang aku sendiri pun tidak tahu siapa yang akan dilukis, aku hanya diperintah untuk mencari seorang pelukis, hal lainnya aku tidak dapat menjelaskan berkata laki-laki berewokan itu sambil menggelengkan kepala, dan tertawa. Pemilik toko itu mengangguk-anggukan kepala sambil berpikir bagaimana upahnya. Asal bisa melukis dengan baik, untuk 300 atau 500 cil tidak jadi soal pemilik toko itu terkejut, ia bertanya dengan perasaan tegang, benarkah? Kemana harus pergi melukis? Di gunung tai pasan berkata laki-laki dua berewokan itu sambil unjukkan tertawanya mengandung misteri. Waktu itu Chin Hong yang baru membayar harganya dan pikir hendak keluar, begitu dengar disebutnya nama gunung tai pasan, hatinya lantas tergerak maka diam-diam ia tetap berdiri untuk mendengarkan percakapan mereka selanjutnya. Wah, terlalu jauh tidak jauh, hanya perjalanan 100 paal lebih, dalam waktu 2 jam sudah sampai 2 jam? Menunggang kuda juga tidak bisa begitu cepat. Menunggang kuda sudah tentu tidak bisa, tetapi, kalau aku yang lari sambil menggendong dia, itulah baru bisa mencapai perjalanan jauh itu dalam waktu 2 jam. Ah, kau tuan bukanlah orang rimba persilatan, sudah tentu kau tidak kenal aku si kaki terbanggu. Hai, hal ini tidak dapat menyalahkan kau. Ah, kau tuan ini seharusnya bukan E.E.M., jikalau aku ini kawanan berandal juga tidak sampai merampok kepada seorang pelukis miskin ya, ya hoh, ya, aku sudah bicara denganmu sekian lama, kau masih belum memberitahukan kepadaku di mana pelukis itu? Iya-iya dengan terus terang, anakku yang nomor 2 itu di dalam kota ini merupakan seorang pelukis yang terbaik itulah yang paling baik, di mana anakmu itu sekarang? Di dalam rumah, hanya tempatnya terlalu jauh, aku merasa khawatir, baiklah, aku tabu kalian orang-orang kau pedagang kalau tidak diberikan sedikit uang lebih dahulu tentunya tidak gampang-gampang menerima baik permintaan orang, lelaki berewokan itu dari dalam sakunya mengeluarkan sepotong uang perak seberat 10 tel, diberikan kepada pemilik toko itu, kemudian berkata, lekas-lekas minta anakmu itu keluar. Pemilik toko itu menyambut uangnya dengan kedua tangan, berulang-ulang mengucapkan jawabannya, ia sambil tersenyum-senyum kemudian berpaling dan berkata kepada Chin Hang masih berdiri di situ Tuan Muda, apakah Tuan masih hendak beli apa-apa? Pertanyaan itu merupakan suatu pengusiran halus, sebab di belakang pertanyaan itu ada mengandung maksud, apabila tidak akan membeli barang lagi, boleh lekas pergi, sebab ia juga khawatir nanti pemuda itu akan mencuri barang-barangnya, Chin Hang juga merasa tak ada perlunya untuk berdiam di situ lagi terpaksa lantas keluar. Ketika itu ia melangkah keluar dari toko itu, telinganya dapat menangkap suara laki-laki berewokan yang diucapkan kepada diri sendiri. Heiheh bocah ini sungguh tampan Chin Hang menghentikan kakinya, berpaling dan berkata kepadanya sambil tertawa, berwok saudara itulah baru boleh dikata hebat lelaki berewokan itu barikit dari tempat duduknya, berkata dengan perasaan terkejut dan terheran-heran, heran, telingamu ternyata demikian tajam pendengarannya. Chin Hang lalu membalikan dirinya, dan berkata sambil tersenyum, kau saudara, tidak tahu aku ini siapa sudah tentu kau heran. Wajah laki-laki berewokan itu berubah seketika katanya sambil tertawa dingin, aku si kaki terbanggu hai mungkinkah sudah salah mata. Kiranya kau juga orang dari golongan rimba persilatan, siapakah namamu? Namaku Chin Hang, menjawab Chin Hang sambil memberi hormat dan bersenyum. Alis yang tebal laki-laki berewokan itu dikerutkan, kemudian berkata, aku belum pernah dengar nama ini, bagaimana? Apakah ingin main-main? Saudara salah paham, kita bertemu di jalanan, tidak ada permusuhan apa-apa, mengapa harus berkelai? Berkata Chin Hang sambil tersenyum. Laki-laki berewokan itu mengedit duakan matanya, dan duduk kembali di kursi katanya sambil mengulapkan tangannya, tidak mau berkelahi silahkan keluar saja, dengan terus terang aku sendiri juga tidak ada waktu terluang. Chin Hang tertawa-tawa, sekerai iseng-iseng ia bertanya, saudara datang dari gunung Tai Pasan, tahukah di sana ada rumah penjara yang terkenal sebagai rumah penjara rimba persilatan? Wajah laki-laki berewokan itu kembali berubah, kedua kalinya ia bangkit diri tempat duduknya berkata sambil membuka matanya, tahu lalu mau apa? Dari sikap lelaki berewokan itu, Chin Hang tahu bahwa lelaki itu mungkin orang dari rumah penjara rimba persilatan di gunung Tai Pasan itu, saat itu ia berusaha menenangkan pikirannya sendiri, katanya sambil tertawa, tidak apa-apa, besok aku pikir akan ke sana untuk berkunjung. Lelaki berewokan itu dengan perasaan bingung dan terheran-heran mengamat-amat. Chin Hang sejenak kemudian bertanya menengok siapa? Menengok Rithu Sian Seng Tulok Trian dan Tian San Soat Popo Sia Sian In, lelaki berewokan itu mengeluarkan suara terkejut, bibirnya tiba-tiba tersungging satu senyuman, katanya. Mereka berdua kemarin sore baru masuk ke rumah penjara, besok pagi kau sudah akan pergi menengok, apa sudah tidak bisa sabar lagi. Chin Hang mendengar bahwa suhunya dan subonya benar sudah berada dalam rumah penjara rimba persilatan, dalam hatinya merasa pilu sehingga air matanya tidak tertahan lagi sudah mengalir keluar, sedang mulutnya bertanya dengan suara gemetaran. Benarkah? Dapat menyambut berapa pukulan? Rithu Sian Seng berhasil menyambut sembilan pukulan sedang suat popo hanya berhasil menyambar pukulan, mereka masing-masing sudah dipenjarakan dalam kamar penjara liang nomor tujuh dan delapan menjawab laki-laki berewokan sambil tertawa terbahak-bahak. Hati Chin Hang merasa seperti diiris-iris dengan hati pilu ia bertanya pula, masih ada lagi? Hanya itu saja, masih ada apa lagi? Berkata lelaki berewokan itu. Chin Hang tiba-tiba membalikan badannya lari keluar, dalam waktu singkat sudah kembali ke rumah penginapan, begitu tiba lantas lari masuk kamar Injie Seraya berseru memanggil, Injie 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 yang sedang menulis surat melihat sikap tergesa-gesa Chin Hang, sampai terkejut, katanya dengan suara mengomel, setan ada urusan apa demikian tergesa-gesa? Chin Hang meletakkan alat-alat tulisnya di atas meja, kemudian ia duduk di atas kursi dengan sikap lunglai, setelah itu ia baru berkata sambil menghela nafas, habislah, suhu kita berdua benar-benar sudah dipenjarakan di dalam rimba persilatan. Injie juga merasa sedih ketika mendengar keterangan itu, air matanya mengalir keluar, lalu bertanya, benarkah? Bagaimana kau tahu? Chin Hang lalu menceritakan pertemuannya dengan anak buah pemimpin rumah penjara rimba persilatan, yang datang ke kota untuk mencari seorang pelukis, pada akhirnya ia berkata sambil menghela nafas selama itu aku sedang berpikir, dalam perjalanan kita yang tidak berhasil mencandak suhu, mungkin sudah kesalahan jalan atau mendahului mereka, tetapi sekarang pikiran itu ternyata keliru Injie sementara itu masih menangis, seketika mendengar ucapan itu berkata sambil menyekai rematanya, aku sudah lama menduga akan terjadinya hal seperti ini, masih untung semua sudah sanggup menyambut pukulan dari batas yang ditetapkan ialah tiga pukulan mautnya, bahkan lebih dari itu Chin Hang bangkit dari tempat duduknya. Terkata dengan suara gusar, dapat menyambut pukulan mautnya tiga kali ke atas mau apa lagi? Bahkan serupa saja masih tetap masuk ke dalam penjara? Injie menundukkan kepala dan menghela nafas, kemudian berkata, setidak-tidaknya tidak perlu diborgol kaki tangannya, juga tidak perlu bekerja berat, tidak perlu pula makan nasi kasar dan sayur kering, Chin Hang kembali duduk di kursinya, sepasang matanya memandang ke langit-langit, lama berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba lompat bangun dan berkata, Sudahlah, mari kulukis gambarmu. Injie seolah-olah takut Chin Hang mendekati dirinya, buru-buru mengulurkan tangannya dan mendorong padanya, sedang mulutnya berkata, Tunggu sebentar, tunggu aku habis menulis surat baru melukis Chin Hang baru sadar, lalu berkata, Kiranya kau tadi tidak mau keluar bersama-sama, perlunya hanya hendak menulis surat, Apakah kau tulis untuk suhu umu? Injie mengangguk-anggukan kepala, dengan kedua tangannya ia menutupi surat yang terletak di atas meja, wajahnya menunjukkan perasaan malu dan takut. Chin Hang berjalan mendekati selangkah menundukkan kepala untuk melihat surat seraya bertanya, tulis surat saja mengapa takut dilihat orang demikian ruang. Injie cemas, dengan kakinya ia menendang kaki Chin Hang seraya berkata, pergi kau ini bagaimana sih? Hari kedua pagi-pagi, mereka dengan tergesa dua meninggalkan rumah penginapan dan keluar kota sambil menunggang kuda Chin Sajay lebih dahulu sudah menunggu di luar pintu kota tangan kiri pemuda pengemis itu memondong setengah guci arak besar, seding tangan kanan membawa dua buah paharusa yang sudah dimasak matang dengan dibungkus oleh kertas, seolah-olah hendak pergi keluar pesiar di luar kota dengan makanannya itu. Chin Hang terheran-heran, tanyanya, Saudara Ken Sajay, kau membawa barang-barang itu apa perlunya? Tidak apa-apa, hanya minta tolong padamu supaya kau bawa dan berikan kepada suhuku yang doyan makan itu menjawabkan Sajay sambil tertawa. Chin Hang berpaling dan bertanya kepada Injie, Apakah orang yang menengok ke rumah penjara itu boleh membawa barang-barang masuk ke dalam? Boleh, kau lihat aku sampai lupa membeli sedikit barang untuk suhuku berkata Injie sambil menganggukan kepala. Kalau memang boleh membawa barang kita boleh kembali ke kota untuk membeli sedikit berkata Chin Hang Girang. Suhu kalian berdua masih belum pasti sudah berada di dalam rumah penjara itu belum sebaiknya lain kali saja kau baru bawa, menyelapkan Sajay. Meta Injie menjadi merah, katanya dengan suara sedih, mengapa tidak dua hari berselang sudah masuk penjara? Ken Sajay yang mendengar ucapan itu terkaget, Chin Hang lalu menceritakan semua apa yang terjadi tadi malam, dan Ken Sajay yang mendengar itu merasa terkejut tetapi juga girang, katanya, bagus sekali dengan demikian maka Suhu juga sudah mendapat kawan untuk diajak beromong-omong Injie sangat marah. Ia menghampiri dan menyerang Ken Sajay sambil memaki, anak busuk kau rupanya tidak mengerti artinya sedih. Ken Sajay lompat mundur, katanya sambil tertawa cekikikan, habis kau suruh aku bagaimana? Biar bagaimana hal itu toh sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Biji matanya berputaran mengawasi Chin Hang kemudian berkata pula sambil tertawa. Sebetulnya kau juga tak perlu sedih, mereka bertiga yang merupakan tiga manusia. Gabe setiap orang masih ada kesempatan tiga kali untuk menantang pertandingan, aku percaya mereka cepat. Atau lambat toh sanggup menyambut sampai sepuluh pukulan, sekalipun tidak bisa, di dalam rimba persilatan juga masih ada kita tiga manusia kecil. Gabe, bukankah kau masih ingat pepatah berkata anak meneruskan usaha ayahnya, murid meneruskan cita-cita gurunya. Injie tidak menghiraukan kepadanya, ia berpaling dan berkata kepada Chin Hong, bagaimana, apakah kita masih perlu kembali ke kota untuk membeli barang-barang? Chin Hong tiba-tiba ingat bahwa uang dalam sakunya tinggal tidak seberapa, setelah berpikir sejenak lalu berkata, aku pikir suhu kita berdua baru saja masuk penjara, barangkali juga tidak tergesa-gesa memerlukan barang makanan, lain kali kalau pergi menengok lagi baru kita bawa juga tidak halangan, lain kali. Tahukah kau bahwa rumah penjara itu dalam waktu satu tahun baru boleh menengok satu kali? berkata Injie dengan suara nyaring. Chin Hong merasa sedikit bingung, katanya sambil tertawa kecil. Ku beritahukan kepadamu juga tidak halangan, aku baru saja ingat, dalam sakuku hanya tinggal uang receh yang jumlahnya tidak cukup. Tujuh tel perak bagaimana bisa membeli barang-barang? Oh, Ken Sejie, bolahkah kau pinjamkan beberapa tel saja? berkata Injie sambil mengulurkan tangannya kepada Ken Sejie. Ken Sejie nampak gelagapan katanya, jangan main-main, aku pengemis miskin bagaimana ada uang. Barang-barang yang ku bawa semua adalah saudara-saudara golongan pengemis cabang kota ini yang mengumpulkan sekeregotong royong. Injie terpatia menghela nafas, lebih dahulu mengeperak kudanya dilarikan ke barat, Chin Hang kemudian juga meniru, sedangkan Ken Sejie sambil memandang poci arak di bungkusan Pak Harusa lari mengikuti di belakang mereka, mulutnya berteriak-teriak, Hai, bantu aku bawa serupa barang. Menjelang tengah hari, tiga orang itu sudah mulai masuk daerah pegunungan Tai Pasan di atas jalan pegunungan yang berliku-liku itu. Mereka jalan tidak berapa lama, akhirnya menikung sebuah gunung yang sangat tinggi. Dari situ sudah tampak di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi itu, berdiri sebuah bangunan dinding tembok dan ruang-rumah berloteng yang luas dan tinggi sekali. Bangunan itu dilihat dari jauh, merupakan sebuah bangunan dan megah tetapi juga misteri yang seram. Di atas pintu loteng terdapat sebuah papan yang ditulis oleh huruf emas. Huruf-huruf itu berbunyi, bagian pertama rumah penjara Rimba Persilatan di kedua sisi pintu, di atas dua tiang batu juga dipasang sepasang papan yang ditulis dengan huruf-huruf yang mengandung arti sangat baik. Huruf-huruf itu berbunyi, orang-orang kait dan orang-orang pandai seluruh dunia Persilatan semua menjadi tamu dalam rumah penjara, jago-jago dan ksatria-satria Rimba Persilatan menjadi tawanan untuk selama-lamanya. Huruf-huruf emas itu di bawah sinar matahari memancarkan sinarnya yang berkilauan, kalau dipandang dari jauh seperti sedang terbakar orang yang membacanya dengan sendirinya timbul perasaan tegang. Tiga orang itu tiba di bawah pintu benteng di kedua samping jalanan menampak pula dua potong papan merek. Di bagian depan papan merek itu ditulis dengan kata-kata, pemberitahuan kepada orang-orang yang hendak menantang, di papan bagian belakang tertulis dengan kata-kata, pemberitahuan bagi orang-orang yang ingin menengok keluarga pengumuman dalam papan pertama itu berbunyi demikian. 1. Penguasa rumah penjara Rimba Persilatan ini setiap waktu menerima segala tantangan pertandingan, barang siapa yang yakin mempunyai kepandayan cukup, baik pria maupun wanita, tua atau muda, semua boleh mendaftarkan nama, dan setelah itu nanti diadakan pertandingan di atas tujuh senar yang terpanjang di atas lembah kunci besi 2. 2. Barang siapa yang dapat mengimbangi atau berakhir seri dalam pertandingan itu dengan penguasa rumah penjara ini, akan mendapat kesempatan untuk mengajukan segala permintaan apa yang dikehendaki olehnya. 3. Barang siapa yang sanggup menerima 3 kali pukulan maut penguasa rumah penjara boleh melanjutkan pertandingannya, barang siapa yang dapat melanjutkan pertandingan hingga sanggup bertahan 10 jurus ke atas tidak usah masuk penjara, di samping itu juga akan mendapat hadiah uang mas sebanyak seribu cil atau boleh menolong keluar 5 orang dari dalam penjara menurut pilihannya sendiri, tapi dalam pertandingan selanjutnya harus sanggup bertahan sampai 15 jurus, jikalau tidak. Masih tetap harus masuk ke dalam penjara, dan kehilangan haknya untuk menantang lagi. 4. Barang siapa yang sanggup bertahan 3 jurus ke atas 10 jurus ke bawah, masih diharuskan masuk ke dalam penjara untuk ditawan, hanya dalam rumah penjara boleh tak usah memakai borgol dan bekerja berat, makan setiap harinya juga lebih baik dari tawanan biasa, bahkan masih mendapat kesempatan untuk menantang lagi 3 kali 5. 5. Barang siapa yang tidak sanggup menyambut 3 pakulan maut penguasa rumah penjara ini, diharuskan masuk penjara, menjadi pelayan, juga harus mengenakan borgol dan bekerja berat, setiap hari hanya diberi makan yang berupa beras kasar dan sayur kering, juga hanya diberikan kesempatan 1 kali saja untuk menantang lagi, apabila sanggup menyambut 3 kali pukulan ke atas, boleh dipindahkan ke kamar penjara yang disebut kamar penjara Lyong 6. Ketentuan-ketentuan di atas harus ditaati oleh penantang dan semua tawanan, jika tidak penguasa rumah penjara ini tidak akan menjamin keselamatan jiwanya. Sedang di atas papan yang kedua berisi pengumaman seperti di bawah ini, mengingat tradisi kekeluargaan yang kuat dari bangsa kita, penguasa rumah penjara ini memberi kesempatan bagi keluarga orang yang dipenjarakan untuk datang menengok, dengan peraturan-peraturan seperti di bawah ini. 1. Tahun pertama bagi keluarga orang yang dipenjarakan hanya anak-anaknya atau anak keluarganya yang berusia 13 tahun yang boleh datang derkunjung atau menengok yang lainnya tak dapat diterima. 2. Sanak keluarga yang datang menengok harus meninggalkan senjata yang dibawa juga harus memberi tahukan nama dan umurnya yang sebenarnya kepada petugas yang dinamakan Tiatu Siangsu untuk dicek apabila terdapat kebohongan, akan mendapat hukuman rangket sebagai peringatan. 3. Keluarga-keluarga yang datang menjenguk setiap tahun hanya diberi kesempatan satu kali, setiap kali waktunya hanya 1 jam 4. 4. Keluarga-keluarga yang datang menengok boleh membawa surat-surat dari keluarga atau sedikit barang-barang makanan, tapi harus diperiksa lebih dahulu, isi urat apabila terdapat tulisan-tulisan yang tidak baik bagi rumah pejara ini, dapat ditahan 5. 5. Dalam pertemuan antara tawanan dengan keluarganya, tidak boleh ribut-ribut atau menangis, barang siapa yang melanggar segera diusir keluar 6. Ketentuan-ketentuan di atas harus ditaati benar oleh yang berkepentingan, jika tidak akan segera diusir keluar dan akan dihukum menurut pelanggaran yang dilakukan sehabis membaca huruf pengumuman itu Chin Hang bertiga saling berpandangan, dalam hati masing-masing timbul perasaan tak enak. Sampai jumpa di video selanjutnya.